oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya nah ini kita hari ini akan melakukan penyemprotan ya teman-teman semua ya nah ini kita menggunakan penyemprotan menggunakan motor saja tidak menggunakan mobil nah ini ini sawit kita banyak lupa matinya kita belum melakukan penyemprotan atau berhubung satu tahun ini sudah satu tahun kebelian dengan dananya habis kita lipahkan ke selahan sawit yang baru kita buka ya teman-teman ini penyemprotan saja kita menghabiskan tanah itu lumayan teman-teman penyemprotan lahat kita itu nah ini kita penyemprotan lahat setelah itu saja ya teman-teman yang kita saya tangani dan sisanya yang lain saya suruh anggota kita kita panggil biasa karyawan yang kerja sama saya nama kami ya teman-temannya nah itu sisanya dan ini setelah ini saya minta kena waktu bulan ramadhan ini ya tidak ada kerjaan jadinya daripada nganggur ya teman-teman kita ambil ini dan lumayan mengurangi-urangi dana pembayaran anggota ya teman-teman karena dananya sangat menipis ya untuk perawatan sawit untuk tahun ini karena harga sawit serali turun nah sebelum kita melakukan penyemprotan ya kawan-kawannya nah ini kita siapkan dulu ini mantel ya celana mantel yang biasa untuk jas hujan jas hujan atau untuk biasa orang naik motor nah ini fungsinya ya teman-teman ya yang pertama adalah untuk melindungi kita dari basah atau kontaminasi langsung dari si obat rumput ya kawan-kawannya obat rumput itu kena sangat membahayakan sekali ya teman-teman airnya itu kadang-kadang kalau terkena kuku itu bisa terkelupas semua kuku apalagi sejenis noxon wick ya noxon wick ini adalah obat yang panas nah fungsi yang kedua adalah untuk melindungi kita dari rumput-rumput yang tajam ya tahunnya dari rumput-rumput yang tajam seperti jenisnya yang rumput tajam tentu jenis sempering yang kami sebut disini atau apalah sebutannya untuk teman-teman karena setiap jarak rumputannya beda-beda nah kedua untuk rumput yang tajam atau berduri yang menjalar itu biasa disebut berarut nah ini untuk sepatu butnya sendiri ya teman-teman kita menggunakan sepatu but ini adalah untuk menghindari kita untuk jenis hewan seperti ular kobra karena ular kobra ini adalah di kebun sawitnya menghabitatnya cari makan kita enggak tahu makanya kita safety terlebih dahulu pengamanan seperti dulu nah jangan lupa juga kita menggunakan kawas laki untuk menghindari kaki kita lecet karena tergesek dari seri sepatu but ini ya kawan-kawannya nah seperti itu nah inilah seperti ini ya kawan-kawannya nah itulah fungsinya nah untuk si mantel ini juga untuk cara mantel ini fungsinya ya berikutnya adalah untuk melindungi kita dari sedis apa ya semut api ya semut api ini biasa banyak sekali di kebun-kebun sawit kita biasanya ya teman-teman itu sangat merepotkan kalau kita tidak menggunakan seperti ini itu sangat gatal sekali dan sangat free sekali kalau disengatnya ya nah kemudian itu jenis-jenis bulat bulu nah ini kita menggunakan masker ya teman-teman jangan lupa dimakan masker ya nah masker ini untuk melindungi pernapasan kita nah sebelum kita pakai kita gusuk-gusuk dulu nah biasa disebut orang banyak ada binatang kecilnya atau disebut orang Jawa itu guram ya teman-teman ya nah seperti ini contohnya kita pakai seperti ini karena fungsinya apa untuk melindungi pernapasan kita karena obat rumput jenis jasun koncak ini sangat berbahaya sekali nah kemudian kita pakai ini topeng-topengan topeng ini fungsinya untuk menghindari wajah kita terkena langsung dari obat siruput karena untuk penggunaan obat kita kali ini noxone mic noxone mic ini sangat sensitif sekali kalau kena kulit kalau kita nggak terbiasa ya teman-teman ya makanya harus kita berulangkan nah sebelum kita melakukan penyemprotan pemanasan mesin terlebih dahulu agar teman-teman mesin-mesin teman-teman ini awet kita pemanasan dulu nah ini kemudian kita masukkan selang-selang selang ini sebenarnya selang buang juga tetapi untuk selang buang yang lain kita lakukan bypass aja nah sebelum itu kita ganjal dulu ya teman-temannya agar selang yang kedua ini baik pasti ini kita jepit ini agar tidak terlepas ya teman-teman nanti kita waktu saat kita melakukan penyemprotan jauh kita akan tidak melihat mesin kita dari jauh dari mesin ini bisa lepas sendiri dan nanti obat-obat kita banyak terbuang nah kemudian kita masukkan selang isapnya nah apa selang isap ini kita menggunakan selang isap pulir ya atau selang isap pulir atau selang isap spiral seperti ini ya teman-teman agar ini tidak kompes ya teman-teman pernah kita menggunakan nah ini kita menggunakan obat noxon noxon mic ini sangat berat sekali ya biasanya selang itu kompes ya kompes atau jadi mengecil ya saat lakukan penyemprotan atau saat kita nyemprot jadi untuk menghindari kita menggunakan selang yang keras atau selang spiral seperti ini nah ini jangan dianggap oli bekas ya teman-teman ini noxon mic memang warnanya hitam kebiru-biruan ya seperti itu nah ini sisa-sisanya kita guncang-guncang seperti ini agar bersih ya teman-teman ya nah ini fungsinya makanya kita menggunakan selang bypass seperti ini ya teman-teman ya itu agar bisa mengaduk sendiri ya obatnya di dalam tong ini nah ini kemudian kita pasang selang penyemprotannya nah ini kita buatkan si kita menggunakan kunci 17 atau 18 bisa ya teman-teman tegak bergenisnya macam-macam nah kemudian setelah kita selesai kunci seperti itu teman-teman agak kuat nah kemudian kita akan setelkan atur gasnya dulu ya teman-teman kemudian tingkat tekanan air kita atur mengatakan tekan saja nah ini lebih mudah dan sempurna untuk bypassannya sendiri kita jebolkan jadinya kita menggunakan selang saja untuk mengatung ketekanan air itu lebih mudah dan gampang ya teman-teman nah ini kita setel dulu setelah kita setel seperti ini ya tahun-tahun ya nah seperti ini tekanan airnya sendiri kita setel seperti ini nah ini kalau tidak pas kita setel lagi agar tekanannya pas dengan perasaan kita tergantung selera masing-masing nah ini penyemprotannya kita lakukan dengan santai seperti saja ya teman-teman ya dengan santai saja kalau menggunakan seluruh tidak perlu kita pikul-pikul ya kita menggunakan pikul nah ini untuk batang sawit ini kita sempatkan juga karena ini banyak bulma jadi spakis-spakisan ya teman-teman spakis-spakisan ini sebenarnya tidak mengganggu sawit tetapi mengganggu untuk pencarian atau permutan berontol ya namanya dan kelihatan jelek juga kalau kita semprot itu dia terlihat rapi atauannya nah disikirannya juga masih pas kita bisa setel ulang ya nah seperti ini kita bisa setel ulang nah ini lakukan saja penyemprotan dengan santai biasanya kita menggunakan orang-orang tuh banyak menggunakan stick untuk penyemprotan mobil ya kalau saya tidak menggunakan karena itu lebih boros itu biasanya orang yang nyemprot menggunakan mobil ya teman-teman yang menggunakan stick itu karena dia untuk mencari airnya lebih mudah kalau kita ini paksa memindah-mindahkan mesin kemana-mana ya kawan-kawannya jadinya kita menggunakan yang lebih irit nah ini teman-teman bisa lihat cara yang mudah dan simple ya untuk penyemprotan tidak perlu capek-capek kita mikul karena kita kalau kebanyakan mikul ya teman-teman itu sangat berat sekali ya kawan-kawannya untuk saya karena saya menyemprot menggunakan mesin yang atau semprot biasa manual atau yang jenis aki itu saya sudah lama melakukan itu sangat capek sekali ya dan sangat lambat nah teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini ya kawan-kawannya sangat mantap sekali ya sangat mudah dan simple ini teman-teman yang mulahan petai sawitnya luas bisa menggunakan mesin seperti ini agar menghemat biaya penyemprotan kita sendiri ya teman-teman ya mesinnya juga lebih irit ya obat lebih irit nah teman-teman bisa lihat untuk kembunnya atau hasilnya seperti ini ya kawan-kawannya oke punya tak hahaha oke ya teman-teman sekian dan terima kasih ya teman-teman ya teman-teman